Pada zaman baru-baru kalam, ada kerajaan ceruh di sana. Kerajaan itu bernama Kerajaan Yaman. Apa namanya? Nah, Kerajaan Yaman dipimpin oleh seorang raja yang sangat besar. Batennya besar, kepalanya besar, mata besar, hidungnya besar, perutnya besar, kakinya besar. Kalau jalan seperti ini. Nah, raja itu bernama Raja Abraha. Siapa namanya? Raja Abraha. Raja Abraha itu orangnya sangat kejam. Dia suka menyuruh rakyatnya untuk bekerja. Tapi gak dibayar. Kasian rakyatnya kan? Nah, pada suatu hari, Raja Abraha sedang duduk-duduk di istana kerajaan. Raja Abraha kemudian memanggil Panglima Kerajaan. Wahai, Panglima Kerajaan. Kamu menghadap segera ke sini. Panglimanya dipanggil sama Raja Abraha. Panglimanya segera berkiri dan segera hormat kepada Raja Abraha. Panglima Kerajaan. Siap, Panglima. Aku siap menghadap kehadapanmu. Tunggu aku ya, Sampai Raja. Panglima segera berjalan ke alam Raja. Panglima. 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 Siap, Panglima. Siap, Panglima. Anda menunggu perintahmu. Panglima. Hoi, Panglima. Kamu saya utus untuk pergi ke negeri Mekah. Pergi ke mana-mana gitu? Pergi ke negeri Mekah. Apa? Untuk apa, Pak Ina? Aku ingin tahu kenapa di negeri Mekah banyak orang yang berkunjung ke sana, bukan ke kerajaan kita. Siap, Pak Ina. Aku siap pergi ke kerajaan Mekah. Nah, akhirnya, Panglima pergi ke kerajaan mana? Tenggeri mana? Tenggeri Mekah. Tenggeri Mekah. Panglima mengambil kudanya. Ayo, kuda. Kamu ke sini. Kudanya segera berlari. Aku siap mengantarku. Ayo, kita naik kuda semuanya. Ayo, kita coba naik kudanya ya. Satu, dua, tiga. Kuda pergi ke negeri Mekah. Akhirnya, Panglima dan si kuda sampai di negeri Mekah. Panglima lalu melihat-lihat. Ternyata, di negeri Mekah ada sebuah bangunan kecil. Bentuknya kuda. Diselimuti oleh sebuah selupung yang berwarna hitam. Banyak orang yang mengitari bangunan itu. Berputar-putar, berputar-putar, mengelilingi bangunan itu. Ada yang tahu, itu bangunan apa ya? Apa? Iya, itu adalah bangunan ka'bah. Panglima kemudian di iran. Eh, kok bangunan itu banyak orang yang mengelilingi ya? Kira-kira apa itu ya? Nah, Panglima kemudian mengambil penjaga ka'bah. Penjaga ka'bahnya itu sudah tua. Eh, orang tua. Kamu ke sini. Coba kesini kamu. Penjaga ka'bah namanya adalah Abdul Muttal. Abdul Muttal. Abdul Muttal. Abdul Muttalib. Ada apa? Kenapa kamu memanggil aku? Aku juga. Hei orang tua. Jangan kata-kata sama orang tua ya. Kamu bisa kuara. Hei orang tua. Itu bangunan apa? Itu namanya ka'bah. Warisan dari cunjungan kami Nabi Ibrahim. Panglima hilang. Ternyata bangunan itu bernama ka'bah. Panglima lalu pulang kembali ke kerajaan Yaman. Untuk melaporkan kepada Raja Abraha. Aku harus pulang ke negeri Yaman. Aku akan melaporkan kepada Raja Abraha. Panglima naik kudanya lagi. Kudanya kemudian dipacu dunia. Sangat kencangnya. Panglima sudah sampai ke kerajaan. Kerajaan mana? Kerajaan mana? Yaman. Kemudian dia melaporkan kepada Raja Abraha. Bagaimana hasilnya Panglima? Raja Abraha. Ternyata di sana itu ada bangunan namanya ka'bah. Wah, kalau begitu. Negeri kita jangan mau kalah. Dengan Maka aku akan membangun sebuah bangunan yang sangat besar. Bangunannya tinggi sepuluh. Tingginya 30 lantai. Bentunya terbuat dari emas. Lantainya kita bangun dengan permata yang mengkilap. Supaya orang tidak datang ke Maka dan orang datang ke negeri kita. Ayo kita bangun. Bangunan itu. Segera. Nah, Raja Abraha membangun bangunan itu. Tapi sayangnya orang-orang disuruh bekerja tidak dibayar. Rakyatnya harus membangun bangunan yang dibunuh oleh Raja Abraha. Mereka siang dan malam bekerja tak henti-hentinya. Dan akhirnya bangunan itu sudah tinggi menjulang. Dan sudah jadi Raja Abraha menerus semua orang untuk datang ke kerajaan Yaman. Ayo semuanya. Ayo. Ayo. Datang ke kerajaanku. Ada bangunan besar. Ayo. Ayo. Kamu ke kerajaanku ya. Ayo. Kamu ya. Kamu ke kerajaanku. Ayo sini. Ayo. Kamu juga ke kerajaanku. Ayo. 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 Ayo sini. Ayo sini. Ayo. Ternyata tidak ada orang yang mau datang. Ayo. 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 di Mekah sana aku akan menghancurkan kabar aja Abraha mau menghancurkan apa bisa aku mempunyai pasukan yang sangat besar pasukan itu adalah pasukan apa itu pasukan gajah Hai Hai Jiridong 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 beranju Abraham segera membarang pasukan gajah untuk menjelang kerajaan makam cintung 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 jiridong segera datang ke Mekah untuk melancurkan apa melancurkan apa tadi kira-kira ada enggak yang melindungi Ka'bah ternyata tidak ada yang melindungi Ka'bah cuman tadi si pakek-kakek tua tadi kalau kata mau dihancurkan tolong jangan hancurkan Ka'bah Raja Abraha tapi Raja Abraha sudah sungguh tidak aku akan menghancurkan Ka'bah itu tidak ada yang melindunginya akhirnya apa yang diminta oleh Abdul Mokalib dia meminta tolong kepada siapa ya kepada siapa dia meminta tolong kepada Allah dan akhirnya Allah mengirimkan tasukan skuadron peluang yang sangat banyak peluang apa itu ya peluang apa burung Ababil muncul dari dalam lautan yang sangat besar waaah ayo semuanya kita jadi pasukan burung Ababil tangannya diren tangan tangannya tidak diren tangan waaah waaah semuanya nah burung Ababil dipersenjatai sama Allah dengan tiga buah batu batu itu adalah batu keringin kecil jumlahnya ada berapa ada berapa tiga buah burung Ababil membawa tiga buah batu yang diambil dari dasar neraka batunya kecil tapi sangat panas satu batu ada di ujung mulutnya si burung Ababil ditaruh di paruhnya satu batu dua batu lainnya ada di sah ada di mana ada di sahabnya burung Ababil segera burung itu terbang tinggi dan kita mati di batu yang pertama ya ayo semuanya kita ucapkan Allah dua batu satu batu tiga lempar satu dua tiga dilemparan pertama pasukan gajah ada batu banyak soal di dilemparan lagi kita lempar lagi satu dua tiga lempar lagi satu dua tiga akhirnya pasukan gajah dan si raja abraham lari ketakutan kembali ke kerajaan yaman ayo semuanya ayo semuanya kita lari tolong akhirnya akhirnya pasukan gajah hancur berantakan tidak bisa tidak bisa menghancurkan bangunan bangunan apa tadi bangunan Allah yang melindungi bangunan ka'bah kita ucapkan apa kalau sudah ditolong sama Allah ucapkan apa ayo semuanya kita ucapkan alhamdulillah alhamdulillah tepuk tangan buat kita semuanya nah itu tadi kisah dari pasukan ababil yang terbang tinggi seperti seperti kisah ayo semuanya que ako oke aku aku aku